Kekalahan di leg pertama final bukan akhir dari segalanya bagi timnas Indonesia. Rancangan pembalasan kepada Thailand pun tengah dipersiapkan. Kini Garuda Space mencoba menyajikan informasinya sebagai berikut. Untuk menjadi juara piala AFF 2020, timnas Indonesia wajib menang dengan selisih 5 gol saat kembali bertemu Thailand di leg kedua final piala AFF 2020. Yang juga akan dilangsungkan pada Sabtu 1 Januari 2022 malam waktu Indonesia Barat. Jika timnas Indonesia masih menampilkan performa layaknya laga semalam, sulit bagi skuad Aswan Sintayong membalikan keadaan. Terlebih, Thailand tampil solid di piala AFF 2020, yang mana baru kemasukan satu kali dalam tujuh pertandingan. Andai timnas Indonesia gagal membalikan keadaan di leg kedua final piala AFF 2020, masih ada waktu lagi bagi skuad Garuda untuk membalaskan dendam. Salah satu momennya tercipta di Bapak Kedua Kualifikasi Piala Asia 2023, yang berlangsung tanggal 8 hingga 14 Juni 2022. Sekedar informasi, pada tanggal 18 hingga 14 Juni 2022 mendatang, bakal digelar Bapak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023. Nantinya, ada 24 negara yang dibagi ke dalam 6 grup. Juara dan 5 runner-up terbaik berhak lolos ke Piala Asia 2023. Rencananya, pada Februari 2023, drawing Bapak Ketiga Kualifikasi Piala Asia 2023 akan digelar. Jika mengacu pada ranking Desember 2021, timnas Indonesia dan Thailand berpotensi satu grup. Mengingat, mereka bakal ditempatkan di pot yang berbeda. Berdasarkan ranking saat ini, Thailand menepati pot kedua, sementara timnas Indonesia berada di pot keempat. Jika benar satu grup dengan Thailand, timnas Indonesia bakal datang dengan kepercayaan diri tinggi. Sebab di laga tersebut, komposisi pemain timnas Indonesia diprediksi jauh lebih dasyat ketimbang saat ini. Timnas Indonesia hampir pasti diperkuat tiga pemain keturunan tambahan, yakni Jordi Ahmad, Sandy Wals, dan Mesh Hilgar. Menurut SKPSSI, yang dipercaya untuk mengurus proses naturalisasi tiga nama di atas, yakni Hasani Abdul Ghani, proses pengumpulan dokumen Sandy Wals dan Jordi Ahmad sudah 90%. Sementara itu, untuk Mesh Hilgar masih dalam pengumpulan data. Bahkan, timnas Indonesia juga berpotensi diperkuat pemain keturunan lain, yakni Ragnar Orat Mangun, yang kini turun di kastel teratas Liga Belanda bareng Go Ahead Eagle. Sampai hari ini, dokumen yang sudah 90% lengkap baru dari Jordi Ahmad dan Sandy Wals. Sedangkan Mesh Hilgar belum lengkap. Sedangkan Orat Mangun belum kasih kabar. Kata Hasani Abdul Ghani di akun Instagramnya Mediopagan lalu. Tidak hanya pemain keturunan, timnas Indonesia juga bakal diperkuat pemain naturalisasi asal Belanda, yang kini memperkuat Persib Bandung-Markok. Tentunya, betapa berbahaya skuad timnas Indonesia di pertengahan tahun depan, saat mentas di kualifikasi Piala Asia 2023. Terima kasih telah menonton!